Pada Senin 6 Desember 2021 kemarin, penyidik kembali melakukan pemanggilan terhadap Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu dipanggil penyidik Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Pemanggilan kali ini Danu datang sendiri, padahal sebelumnya diperiksa bersama Yosef Yoris dan Yanti Jubaeda. Di Reskrimung Polda Jawa Barat, Kompos Polkayani Sudarto mengakui adanya saksi yang dipanggil pada Senin kemarin untuk dimintai keterangan. Terkait penetapan sebagai tersangka, Yanni menyebut pihaknya masih terus lakukan pendalaman dan penyelidikan. Berdasarkan informasi, saksi yang dipanggil pada Senin pagi adalah Danu. Dikutip dari Tribun Jawa.id, Danu merupakan keponakan korban dan digadang sebagai saksi kunci kematian ibu dan anak di Jalan Cagak Subang ini. Danu secara intens diperiksa oleh kepolisian baik dari Polda Jawa Barat maupun Polres Subang. Agenda pemanggilan juga dibenarkan oleh tim kuasa hukum Danu, Heri Susanto. Namun pihak dari kuasa hukum pun tidak menjelaskan secara detail terkait ikhwal pemanggilan kembali Danu. Danu merupakan salah satu saksi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keduanya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah Alphard pada 18 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, kasus yang disebut, kasus Jalan Cagak Subang ini sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, kepolisian pun masih terus berupaya untuk mengungkap kasus yang setiap harinya menjadi sorotan publik ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!